Intro Shalom, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kembali bersama-sama untuk belajar firman Tuhan yang akan saya bacakan di dalam Efesos 6 ayat yang 14. Efesos 6 ayat 14 yang berbunyi demikian. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Marilah kita bersama-sama juga mengingat bahwa banyak firman Tuhan mengingatkan kita bahwa pada akhir saman itu dunia makin gelap, kejahatan bertambah-tambah, kasih makin berkurang. Itu membuat manusia itu hidup di dalam kondisi yang banyak tidak benar, banyak tidak tenang, banyak menjadi lemah khususnya pada masa pandemi. Baik secara rohani saya melihat banyak orang yang menjadi lemah. Juga secara finansial banyak orang jadi bingung, jadi khawatir, jadi tidak tenang hatinya. Nah sebab itu Tuhan tahu hal ini dia ingatkan. Yang pertama Tuhan ingatkan berdirilah tegap. Karena lemah hatinya untuk berdiri tegas, tegap itu tidak gampang. Kalau kita tidak ditolong oleh Tuhan, kita tidak mungkin untuk berdiri di dalam kebenaran, dalam iman, dalam kesungguhan kepada Tuhan. Tapi karena kondisi dunia inilah yang sangat berat kita hadapi. Sehingga seringkali orang berdiri sebentar jatuh lagi. Berdiri sebentar jatuh lagi. Pengaruh kanan kiri jatuh lagi. Tapi mari Tuhan anjurkan. Berdiri tegap. Jadi ini Tuhan tahu apa yang akan kita hadapi. Kalau kita tidak berdiri tegap kita pasti hancur. Hanya dengan kondisi dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua berikat pinggangkan kebenaran. Nah saudara-saudara kita melihat kesulitan ekonomi yang sedemikian rupa. Banyak orang tidak mau lagi dalam kebenaran dalam cara hidupnya. Sehingga banyak orang dengan tipu-tipu dan bahkan tidak sedikit pelayan Tuhan juga mengikuti gaya hidup untuk tidak benar. Tapi Tuhan berkata berikat pinggangkan kebenaran. Ikat pinggang itu artinya kita itu siap melakukan sesuatu. Seperti dalam perjanjian lama kita itu harus ikat pinggang siap untuk mengerjakan perintah Tuhan. Nah mari saudara-saudara kita mempunyai keinginan dalam hati Tuhan. Aku rindu melakukan kebenaran. Aku rindu, aku mau Tuhan. Dan kemauan ini penting. Sebab banyak orang dulunya mau, akhirnya tidak mau. Karena melihat sekitarnya yang juga tidak benar. Tapi marilah kita tetap pegang kebenaran firman Tuhan. Walaupun mungkin ditentang oleh orang-orang, ditentang oleh orang yang mengasihi kita sekalipun. Kalau kita tahu itu benar marilah kita berpegang. Siap melakukan, rindu melakukan untuk kebenaran di mata Tuhan. Sebab itu kita harus mengerti tentang kebenaran. Lalu berdiri atas kebenaran dan tetap di dalam kebenaran. Yang ketiga dikatakan, berbaju sirahkan keadilan. Berbaju sirahkan keadilan. Memang kalau kita melihat dunia sekarang itu aduh keadilan itu susah didapat. Di dunia politik apalagi. Banyak hal-hal yang kita merasa tidak adil. Juga mungkin di rumah tangga, istri-istri dilecehkan oleh suami. Tapi suami merasa ah biasa, tidak adil. Nah anak-anak mungkin juga merasa tidak adil. Mami, papi kok keras padahal teman-temanku berbuat ini itu bebas. Nah saudara marilah kita satu kali bertemu dengan Tuhan. Hakim yang adil. Kalau kita berbuat salah dan tetap berbuat salah. Tidak mau berbuat yang benar dan adil. Satu kali kita dihakimi. Sebab itu kita takut akan Tuhan itu anda. Biar takut akan Tuhan itu ada karena satu kali kita dihakimi. Dan sebab itu kita belajar untuk mempunyai hati yang adil dan jujur. Karena itulah sifat daripada anak-anak Tuhan. Sebab itu dalam tantangan dunia yang tidak mudah ini. Kita mengerti firman dan kita minta kekuatan dari Tuhan. Kita minta roh kudus memimpin. Supaya kita tidak salah jalan. Tapi kita mengerti apa rencana Tuhan. Dan kita dapat berjalan bersama Tuhan. Untuk mengatasi dunia yang susah. Dunia yang gelap ini. Puji nama Tuhan. Tuhan kiranya memberkati, menguatkan saudara dan saya. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.